Smart FM, Smart, Smart, Career Smart listeners, dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dalam sebuah perusahaan diperlukan grooming talent yang baik dan tepat oleh human capital manager ataupun leader tapi sayangnya sepertinya tidak banyak gitu ya kesempatan-kesempatan ataupun pembelajaran yang bisa didapatkan oleh human capital leader dan juga manager untuk bisa menggrooming talent-talentnya dengan baik dan tepat so pada kali ini dalam podcast Smart Carrier kita akan berbincang berkaitan dengan hal ini sepenting apa sebenarnya human capital manager ataupun leader mendapatkan insight-insight yang bisa mendukung mereka dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan sudah hadir bersama dengan kita dalam podcast Smart Carrier Pak Saifudin Nur selaku CEO dan founder dari Instant Booking Halo Pak Saifudin Halo selamat pagi Audrey Gimana kabarnya sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah, hari ini kita akan ngomongin sedikit banyak tentang HR tapi kita kenalan dulu sepertinya Pak Saifudin tentang Instant Booking sendiri ini hal yang bergerak di bidang apa sih sebenarnya Pak? jadi Instant Booking itu adalah inisiator dari kita kita akan membuat sebuah marketplace untuk segala macam event dan yang berhubungan dengan event misalnya kayak supply kebutuhan kontraktor event dan juga venue-venue untuk event itu sendiri termasuk wedding tapi dalam pergerakan kita, kita startup yang masih mulai bergerak kita baru 5 tahun bergerak dan saat ini kita masih melakukan secara offline jadi belum online nah, yang kita lakukan kita banyak bekerjasama dengan teman-teman korporat teman-teman korporat, kita melaksanakan event-event mereka ya tentunya event yang kita laksanakan itu sangat membantu bukan cuma sekedar me-organizing eventnya saja tetapi juga kita bisa ngasih harga lebih murah daripada mereka hari sendiri oke jadi, hemat, nyaman, ya kan? dan tentunya jadi insightful jadi cepat juga pekerjaannya ini menarik gitu ya karena kalau kita ngomongin tentang ilmu sesuatu yang insightful kan sering dikaitkan dengan harga yang mahal juga sulit didapat apalagi kalau kita ngomongin tentang dunia HR ya Pak ya denger-dengar juga Instant Booking itu sudah 15 kali gitu untuk fokus meng-arrange event HR tapi kenapa sih sebenarnya Pak Instant Booking sendiri kalau ada dilihat gitu ya fokus gitu untuk arrange sama HR ya tertarik gitu sama dunia HR apakah memang itu apa ya sebuah kue yang juga menarik dan mungkin kebutuhannya cukup tinggi di Indonesia atau seperti apa? nggak, untuk HR ini sendiri kita nggak mengacu pada bisnis sebetulnya awalnya jadi kita ini kan seling berhubungan sama HR Corporate ya mereka adalah klien-klien kita nah banyak mereka itu kepingin belajar tapi belajar mahal ya iya betul kita harus bayar mau ngikutin seminar ini bayar sekian 1 juta 2 juta apalagi kalau level-level tertentu level manager yang dianggap sudah tinggi gajinya dia harus ngikut itu harus lebih tinggi lagi nah jadi kita kasih solusi bagaimana ya supaya kita bisa berbuat banyak lah buat orang lain soalnya bisnis itu tidak hanya melulu untuk mengembangkan bisnis uang tetapi kita juga perlu profiling networking yang lebih banyak gitu jadi kami tim instant booking itu berfikir apa manfaat yang bisa kita berikan buat buat klien-klien kita bahkan buat negara kita sendiri gitu loh jadi harapan kita dengan event-event HR ini bahkan kita konsepkan event ini gratis ya dengan syarat tertentu tentunya kita kepingin kecerdasan orang-orang di corporate ini udah one step lebih above sekarang ini dunia digital membuat orang harus agile harus terus belajar 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 nah tapi belajar mahal betul jadi dilema sebenarnya nah kita initiate sesuatu ya gimana caranya belajar itu menjadi lebih mudah gratis enak lagi karena di bintang lima nih Mbak Audrey oke iya kan bintang lima tempatnya nyaman makanannya enak terus ditambah lagi karena kita juga menarik teman-teman sponsor dari hotel dari resort mereka kasih hadiah banyak banget wow iya kan happy gak tuh happy dong jadi kita berpikir gini gini apa ya yang bisa membuat everyone happy karena konsep kita as organizer juga kita pingin semua orang satisfied semua orang happy ya kalau misalkan oke si human resources happy karena dia gratis tetapi kan kita gak mau boncos bener gak betul misalnya mungkin gak mau biayain semuanya nih kita juga terbatas finansial kita akhirnya kita ajak teman-teman eh siapa-siapa yang perlu ketemu sama HR sponsoring dong ya kan nah sementara mereka itu susah sekali ketemu Mbak Audrey ke apa perusahaan-perusahaan ini untuk kejanjian segala macem take time spending a lot of money time nah begitu mereka ketemu para sponsor ketemu dengan human capital puluh apa 70-100 companies in one time they're very happy ya kan they're happy human capital happy instant booking teamnya happy jadi everyone happy gitu termasuk Semat FM iya dong kita semua harus happy-happy ya Pak ya di masa atas seperti ini tapi kalau misalnya ngomongin tentang belajar mungkin ya sekarang mungkin instant booking sudah memberikan wadah gitu ya untuk HR sendiri untuk bisa belajar dengan gratis dengan mudah dan mungkin narasumber yang berkualitas tapi kalau lihat mungkin flashback dari yang ke-1 sampai ke-15 gitu Pak antusiasme para HR ini cukup tinggi juga gak sih untuk mendapatkan ilmu itu antusiasnya luar biasa karena yang selesai acara itu sudah semuanya happy oke dan mereka kepingin diundang lagi tapi ya kita mohon maaf kita pengen sharing kepada banyak orang jadi yang sudah ikut tahun ini jangan ikut lagi tahun ini untuk yang Nes kasih kesempatan yang lain gitu dan Mbak Audrey kita juga memilih audience ya bukan kita memilih karena apa untuk terjuan tertentu audience kita itu yang kita targetkan adalah human capital leader para manager ya kan terus supervisor boleh masuk atau senior manager atau GM kenapa begitu? karena kita mau menyebarkan ilmu jangan sampai stop in one person oke nah seorang leader ini akan mendistribusikan kepada juniornya jadi berkembang lagi coba kalau menurut Islam udah berapa banyak tuh Pak Hala ya kan? terus berkembang berkembang gitu itu harapan kita nah di sisi lain jadi apa ya kualitas dari human capital di Indonesia itu kami satu tim Istanbul yang menginisiat program ini kita kepingin meningkat lebih ahead gitu ya kalau mereka harus berbayar mereka masih memikirkan yang di rumah nah sekarang gimana inisiat kita kita lakukan ini namun ya karena keterbatasan kita ya makanya kita akan seleksi audience ini para peserta ini dari asosiasi dimana mereka menaung bernaung nah jadi ada syaratnya kalau mau join dia harus join salah satu asosiasi human capital yang ada di Indonesia untuk bisa dapatkan tiket gratis oke mungkin cerita sedikit karena mungkin Pak Seyfudin juga lihat ya asosiasi-asosiasi human research penting gak sih untuk HR sendiri terlibat ataupun mungkin tergabung dalam sebuah asosiasi iya dong itu itu kan satu forum komunikasi ya mereka punya WA group mereka punya informasi-informasi dari asosiasi apa namanya informasi terkini kalau kami kan independensya kita bukan di bidang itu sebetulnya kita hanya membuat sebuah idea dan eksekusi dari idea itu untuk untuk terjadilah acara-acara seperti ini yang kita sebut as human capital forum di dalam human capital forum ini kontennya adalah human capital update gitu oke jadi konteksnya human capital forum kontennya human capital update dan disitu juga mereka dapat update-update iya dong juras dong karena kan kita lihat juga kekinian perkembangan dunia kerja itu cukup pesat iya sekarang aneh loh karyawan-karyawan jaman sekarang warna milenial iya kan berbeda jauh sama ya tentu jaman saya udah jaman udah mau deket ke kolonial ya jadi sekarang unik lah unik sekali mereka orang-orang milenial ini mintanya diapresiasi oke sebentar-sebentar pinginnya bonus sebentar-sebentar pinginnya healing iya kan sebenarnya iya self reward productivity-nya entah iya 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 kan nah begitu dia enggak produce dia cabut tinggalkan begitu saja kadang baru 2 minggu kerja dia pindah nah seperti itulah yang kita mau tanamkan kepada human capital leader tersebut bahwa ya inilah teknik-teknik yang harus kita hadapi untuk mereka-mereka ini nah setelah milenial nanti ada gen berikutnya grenzi dan segala macem itu human-human capital itu harus ready untuk untuk menerima mereka di dalam korporasi gitu betul nah maka itu hal ini mungkin sulit dilakukan oleh teman-teman di asosiasi karena cost pastinya ya kan nah makanya kita akan mengganding asosiasi untuk bisa mempersembahkan satu program yang bermanfaat buat orang banyak bahkan harapan kita seluruh Indonesia amin gitu bahkan kita juga kepingin ada sebuah platform online youtube atau apa yang bisa merekod ini semua gitu di dalam setiap event kita gitu karena memang kita belum mengarah ke sana belum kita siapkan tapingnya gitu ya walaupun kita sudah berjalan sampai 15 kan kita ketumbur sama covid ya betul nah disitu terus terang instant booking adalah satu-satu yang berdampak ya kita bukan cuma bleeding tapi udah kita udah pendarahan hebat nggak ada revenue sama sekali ya kan gitu ya kita juga tersedampak dengan melayout semua staff kita kita nggak punya karyawan dan kita mulai dari nol kembali gitu ya tapi alhamdulillah karena kita memang awalnya selalu berfikir untuk orang banyak ya kan berkah itu ada betul ya starting chrome zero again ya kan tapi kita bisa tumbuh dengan cepat yes dan ini juga yang mungkin menjadi apa ya hal positif juga yang dilakukan oleh instant booking ya kali ini kan teman-teman dari instant booking concern gitu ya untuk memberikan ilmu ataupun insight kepada human capital leader dan juga manager kali ini ada yang menarik ya dari human capital forum dengan tema new superior talent genome yaitu transformational future talents grooming facing digital age era mungkin boleh cerita sedikit sebenarnya ini gambarannya akan seperti apa ilmu apa yang mungkin akan didapat dari para HR manager ataupun leader ya oke ini kan konsep ini dari teman-teman narasumber ya jadi narasumber ini kepingin kita melihat ya orang-orang yang atau membangun orang-orang yang bisa super lah ya lebih dari yang biasa gitu nah tapi yang dihadapi adalah transformasi dari yang tadinya gaptek harus yang udah umur-umur dia harus melalui ke digital nah yang yang level apa yang millennial yang sudah mereka duduk sebagai leader atau sebagai manager tapi dia dari millennial mereka juga mesti memahami yang rekruter-rekruter baru transformasinya seperti apa seperti kita ketahuin ya bahwa karyawan zaman sekarang Gen Z terutama ya mereka kelihatannya sibuk tapi not productive ok busy not productive busy to scrolling ah tiktok instagram scrolling ok ya kan nah jadi dimana mereka bisa menggunakan pikirannya untuk fokus berpikir ya kan sementara mereka sibuk dengan scrolling katanya cari inspirasi nah jadi itulah yang kita mau tanamkan kepada teman-teman di HR leaders ya kan supaya mereka memahami itu dan kemudian mencari find out itu tentang hal itu nanti di seminar nanti semuanya akan dijelaskan oleh narasumber kita saya hanya bisa menjelaskan sepatas itu betul tapi mungkin ini menjadi menarik gitu ya ya Pak Saifuddin tadi cerita banyak tentang eventnya instant booking gitu ya terkait dengan HR karena mungkin teman-teman yang tertarik juga untuk mengikuti seminar-seminar lain gitu Pak kira-kira mendapatkan infonya dimana boleh di share mungkin untuk seminar-seminar berikutnya jika ini terlewati karena ini juga kita seatnya udah penuh ya kan itu bisa gabung ke asosiasi-asosiasi human capital yang ada karena kita akan menggandeng semua asosiasi untuk bisa mengirimkan membersnya untuk ikut acara kita cuman mohon maaf hal ini terbatas kita lagi usahakan untuk bisa ada taping video yang kita upload ke YouTube atau ke Facebook atau LinkedIn supaya mereka bisa tonton secara totally penuh gitu keterbatasan resources yang kita miliki kita masih step by step untuk fully apa namanya upgrade ya kita punya capacity gitu ya dengan doa teman-teman semua seperti kita sampaikan tahun kemarin kita baru memulai dua seminar ya kan dua event yang sebelumnya adalah lakukan sebelum Covid selama Covid kita benar-benar down ya kan terus kemudian kita merangkak lagi makanya kita sebut bahwa keterbatasan kita itu besar namun energi positif yang kita dapat karena kita selalu menyebarkan manfaat buat orang banyak itu menolong kita sih menolong kita untuk guru fast antara lain ya teman-teman semat FM sendiri ya kan support kita ya kan jadi karena kita memang membawa hal yang positif maka banyak orang menerima kita secara positif ya bisnis tidak selalu harus mengeluarkan uang ya kan ternyata dengan relationship yang kita membawa akibat secara positif semua orang bisa menerima dan mau menolongin gitu jadi semuanya prosesnya menjadi lebih cepat yes dan semoga juga proses perkembangan HR ya khususnya ya SDM di setiap corporate ataupun perusahaan juga bisa berkembang dengan baik dengan adanya mungkin event-event yang ya dan teman-teman di corporate yang pengen tertuh bantuan kita untuk melaksanakan event-eventnya bisa menghubungi email kami di instantbooking instantbooking at gmail.com gak pake T ya jadi instantnya bahasa Indonesia bookingnya bahasa Inggris kayak di baju ya kayak di baju nih instantbooking instantbooking at gmail.com yes semoga makin banyak kolaborasi-kolaborasi ke depannya ya Pak Saifuddin tidak hanya sama Smart FM tapi juga mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan sehingga dampak dari tujuan positif yang dibawa oleh instantbooking juga bisa terus menyebar ke seluruh Indonesia amin so terima kasih Pak Saifuddin sampai ketemu di event-event berikutnya juga dan pastinya di podcast-podcast berikutnya small listeners terima kasih sudah menyaksikan podcast Smart Career pada hari ini kita jumpa lain waktu sehat selalu dan sukses untuk Anda Smart FM Smart Career make your future better